POTATO CIP DAN SAUSIS Rihak pak, ada permainan baru Apa yang membuatmu diragakan perkara ini? Kenapa kau tidak memberitahuku mereka punya WGC? Kena kau, kena kau, kena Oh, apa itu? Hahaha Aku belum pernah lihat skor seperti itu sejak Muhammad Bradley Sembilan ratus poin, dia memang idol aku Itu bukan apa-apa, dulu ketika masih muda aku biasa mendapat skor dari seribu Itu hanya bualanmu saja, aku sudah melihat roti lain yang lebih hebat Memang apa yang karung tepung ketang seperti kau ketahui tentang permainan? Apa? Aku adalah mantan juara tinju kelas goreng, kau tahu itu? Apa? Tinju? Hahaha Kau tidak percaya padaku, aku berani bertarung mobilku bahwa nilai fukulanku lebih tinggi darimu Baik, tapi tidak boleh diambil kembali ya Tentu saja tidak, tapi kalau aku menang, aku boleh mengambil anggota stafmu yang mana saja Boleh, kan? Itu berarti salah satu dari kita Bagaimana kalau ini berarti Papo Tato Chip menginginkan aku kembali? Master Brad, aku harus bertanya, bukankah taruhan ini terlalu riskan? Aku rasa Papo Tato Chip mengincarku Tidak usah khawatir, aku masih roti yang sama yang dapat seribu poin Hanya ada seorang pemenang di sini Ijinkan aku ikut Lihatlah Tornado, kembang! Hahaha, aku tidak tahu kau menampilkan Tornado itu Hahaha, Master Brad, kita tidak boleh mengejeknya Bagaimana kalau dia melakukannya padamu? Akhirnya aku bisa menunjukkan pada mereka semua Lihat dan saksikan Sekarang waktunya adonan yang memukul Hantaman kulit roti Master Brad, kau baik-baik saja Berapa skorku? Hahaha, skornya hanya satu Hahaha, sekarang siapa dari kalian yang aku bawa? Tolong, jangan aku Siapa yang perlu kau? Walaupun aku memang perlu kasir yang baru Tidak apa, dia terlalu mengingatkan aku pada ibuku Hmm, baiklah aku akan mengambilmu Apa? Kau tidak boleh mengambil sosis Tolong, sosis adalah sahabat terbaikku di dunia Kesepakatan adalah kesepakatan Sosis! Sekarang kau adalah milikku Sosis! Mulai sekarang disinilah tempatmu bekerja Jangan coba-coba melarikan diri Aku jadi lapar setelah pertunjukan tadi Heah, kurasa aku bisa makan pizza ini semuanya Nyam 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 Apa? Kau juga lapar? Kau mau? Ayo ambil Heah, aku kenyang sekali Aku mau tidur sebentar sementara kau bersih-bersih disini Aku tidak mau ada debu setitikpun Heah, tidur yang nyenyak Heah, apa yang aku lihat ini? Aku belum pernah melihat sebersih ini Heah, lumayan nak Hmm, ambil ini Aku juga bisa memberimu imbalan Apa yang kau lakukan? Heah, apa kau tahu berapa harga ini? Kau bahkan tidak sebanding dengan separuh harga bantal kursi ini Jangan pernah menyentuhnya Oh, bantal kursi sayangku Bola lampu temanku yang suka berubah-berubah Eh, apa aku yang harus melakukan semuanya? Heah, eh, eh, eaaaah Huh, haa... Huh? Hampir saja semua berantakan Aku menarik kembali semua apa yang kukatakan Sekarang itu tempat tidurmu Apa yang kau lakukan? Masabi, Nato, tau keras Sekarang bagaimana aku bisa terlihat sebagai hidangan penutup yang lansat? Maafkan aku, maafkan aku Tolong beri aku kesempatan lagi Jika kau merusak rambutku lagi Baiklah SOS kau bisa melakukannya Pilihan apa yang kau punya? Semua milikmu Penampilanmu sudah lengkap Wah, aku memang lezat Kenapa aku tidak melakukan ini saja daripada kotak bento itu? Mulai sekarang aku akan menjadi pelanggan setiamu Ini silakan Sosis Kau harus makan sesuatu Jika aku memikirkan bagaimana penderitaan sosis bersama potatuan cip yang kejam itu Bagaimana aku bisa makan? Tidak, semua ini karena kau Master Brad Kau bilang kau sangat kuat Satu poin Nenekku bisa menyampu lantai denganmu Jangan ganggu aku Jangan tunjukkan wajahmu sampai kau kembalikan sosisku Sosisku Ya ampun Panggil para medis Ini Cepat Tunggu Apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa menyusul mereka Kau harus makan Apa kau tidak mau jadi sosis yang gemuk? Apa tidak ada cara lain lagi? Hei sosis Bagaimana kalau bermain tangkapan? Ayo Aku berjanji ini pasti akan menyenangkan Ayo Ambil Aku rasa ada yang patah Aku kangen sahabat Apa itu? Sosis 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 aku sangat kehilanganmu Jangan sampai kita terpisah lagi Geli Kurasa kehidupan sudah berakhir Teman memang terlalu dibesar-besarkan Siapa yang perlu berakhir? Rencana Keripi Kentang Tiga Ya Tuhan Apa ini? Rambutku terlihat aneh Ini sangat memalukan Aku tidak percaya Aku tidak akan datang ke sini lagi Nyonya Nyonya Aku dengar penantar rambut ini jenius Dia mendapat penghargaan Tiga bintang dari Museli Ini aneh Kenapa Barbershop Brad bisa melakukannya? Wilt Wilt Sudah berapa kali kubila Kenapa kau melakukan kesalahan yang sama? Tidak Tuhan Brad memarahin pegawainya di depan pelanggan Kau sudah melakukan kerja yang bagus Kau memang karyawan teladan Apa? Kerjamu selalu bagus Bahkan Tuhan Brad yang galak dan teliti memberinya pujian Pasti dia bekerja dengan sangat baik Kalau begitu tentu saja aku tidak akan menyanyiakan bakatnya Ada apa dengan dia? Tuhan Brad sampai jumpa Aku segera pulang agar bisa bermain game bersama Cheese Hei Wilk Pemilik Barbershop Master Potato Chips Itu benar Bisakah kita bicara sebentar? Bicara sebentar Wilk Apa kau pernah berpikir untuk bekerja di tempatku? Bekerja di tempatmu Tuhan? Tidak Ayolah Coba pikirkan lagi Kau akan kugaji dua kali lipat jika bekerja di tempatku Dua kali lipat? Tidak hanya itu Kebutuhan hidup, kesejahteraan, dan segala macam liburan Aku rasa aku tidak bisa Aku suka bekerja dengan Tuan Brad di barbershopnya Karena itu aku tidak akan bekerja denganmu Tuan Sampai jumpa Bukan hanya luar biasa, tapi dia setia juga ya Sekarang aku menjadi lebih menginginkannya Walaupun aku sangat suka uang, tapi aku tidak mungkin mengkhianati Tuan Brad Halo Ini pemilik rumah Kapan kau bisa membayar sewa? Ini sudah sebulan Aku minta maaf Silahkan pergi jika kau tidak bisa membayar sewa akhir minggu ini Baik Ya, halo Ibu butuh operasi dan kau kekurangan uang Baiklah, aku akan segera kirim uangnya ya Oh tidak, aku belum membayar tagihan listrik Ada tagihan air, ada tagihan gas Halo, apa ini Tuan Potato Chips? Tuan Brad, Wilk meninggalkan surat untukmu pagi ini Apa yang ia katakan? Dia bilang dia berhenti hari ini Baik, kalau begitu kita mulai kerja Aku akan merekrut pegawai ku sendiri satu hari nanti Aku harus menjaganya dengan baik Tapi kenapa dia belum datang juga? Tuan Potato Chips! Maafkan aku, aku terlambat Kenapa kau terlambat di hari pertama bekerja? Bagaimana? Karena toko Potato Chips lebih jauh dibanding barbershop Tuan Brad Jadi butuh waktu yang lebih lama Rumahmu jauh dari sini Itu masalah Tunggu sebentar Apa ini? Sebuah limosin mewah untukmu Mulai sekarang kau berangkat bekerja dengan ini Terima kasih banyak Juga supirnya akan menjemputmu dari rumah Baiklah, kita akan mulai dari mana? Baiklah, kau ingin aku bersihkan yang mana dulu? Tidak, tidak Apa yang kau lakukan? Aku tidak akan menyanyiakan bakatmu ini Ini, gunakan ini untuk menata rambut Aku, menata rambut? Apa kau yakin? Tentu saja Ayo, Wil, tunjukkan padaku kemampuanmu Ayo cepat Kita ke datangan pelanggan Apa yang harus kulakukan? Aku belum pernah menata rambut Lakukan saja lah Apa yang kau lakukan pada rambutku? Aku tidak akan pernah datang lagi Maafkan, Nona Wil, kenapa kau lakukan itu? Ini hari pertama ku bekerja di tanganku masih kaku Apa? Tanganmu kaku? Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Tuan, Tuan mutatkan chips untuk apa ini? Kenapa kau bertanya? Aku panggil mereka untuk melemaskan ototmu Kalau kau sudah baikkan, kau boleh bekerja lagi Terima kasih banyak Ponselku rusak, tidak bisa dipakai lagi Handphonemu rusak? Kau bisa pakai punyaku Wow, terima kasih Aku lapar Apa kau lapar? Ayo kita beli sesuatu Silahkan Wow Jushi seharusnya dimakan di restoran Jepang asli Dimakan untuk makanannya Aku merasa ngantuk setelah makan Mengantuk? Tidurlah di tempat tidur ini jika kau mengantuk Wah, terima kasih banyak Ini menggelikan Anak ini Apa dia benar pegawai yang hebat ya? Hei, Wilk Ya? Aku akan pergi keluar untuk melakukan sesuatu Tolong jaga tokoku, aku akan segera kembali Baiklah, apa yang harus kulakukan jika tidak ada pelanggan Ah, istirahat saja Aku tidak ada masalah dengan hal itu Bolehkah aku undang teman-temanku untuk datang ke sini? Dia ingin melihatku Hmm, baiklah, itu tidak masalah Wow, terima kasih Jangan khawatir, jangan lupa promosikan tempat kita pada teman-temanmu Baik, Tuan Haa, senang ada yang menjaga tokoku Aku tidak perlu khawatir sama sekali Hahaha Hahaha Aku yakin hasilnya akan sama Oh, ya benar, tanganku sakit sekali hingga rasanya aku sekarat Hahaha Kita main sekali lagi ya Hahaha Kalian pikir apa yang sudah kalian lakukan? Hah? Tuan Potato Chips, Anda sudah kembali? Wilk, apa yang terjadi? Astaga, kenapa salurnya jadi berantakan? Eh, 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 Tuan Master Potato Chips, Anda bilang aku boleh mengundang temanku, jadi ku undang mereka Tapi sosis bilang dia ingin datang juga, jadi aku mengajaknya Dan aku pikir menyenangkan jika choco juga datang Ah, dan pijat rapisnya, aku berteman baik dengan dia sejak hari ini, jadi... Aku tidak pijat! Aku tidak tahan lagi! Brad, jelaskan apa yang terjadi dengan Wilk Aku tidak mengerti yang kau katakan Kau tidak mengerti, dengar, salon kami jadi berantakan karena Wilk Aku ingin tahu kemana dia pergi, jadi dia pergi ke tempatmu Ini semua salahmu kau, Brad yang menyebalkan, kau harus mengambilnya kembali Kau yang membawanya pergi kan, semoga berhasil Kau bisa mengatasi ini, llllllll LarllL Tapi dimana choco? Dan sosis Kau, kau roti panggang yang somong Ah, ke mana Tuan Potato Chips Pargiyau? Eh 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 Ah, Tuan Preda? Enggak cukup bengkaw Arri Kenapa kau menyalahkanku? Mereka berkelahi. Apa karena aku? Kembalikan, Wilku. Barbersuk kami tidak bisa jalan tanpa hanya. Relakan saja dia. Aku tidak bisa lepaskan pegawai seperti itu. Pergi dari tempatku. Oh, memang kau melakukan salah. Kau bisa mengambil choco tapi jangan, Wil. Kau tidak bisa melakukan apa-apa. Tuan Potato, Chips. Aku tahu aku sudah bersikap baik kepada aku. Tapi Tuan Potato, aku tidak menyukai kekerasan. Aku tidak bisa bekerja dengan pria sepertimu. Aku tidak bisa. Tolong maafkan aku. Tidak. Tuan Brett, kau tidak apa-apa. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi, Tuan Brett. Tuan Brett. Seperti biasa, tidak ada pelanggan sama sekali. Kerjakan dengan benar. Aku bilang kerjakan dengan benar. Tuan Brett, maafkan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tidak terlalu buruk bagiku. Ambilkan aku benda itu sekarang. Iya, siap Tuan. Es Krim Kabur. Paneku kami yang lezat 100% organik dan setiap hidangan dimasak sesuai pesanan dengan penuh kasih sayang. Belum lagi serup maple asli dan buah-buahan segar. Itu adalah yang terbaik. Tumpukan berikutnya adalah untukmu. Keliatannya sangat lezat. Waktunya makan malam. Tapi aku mau penekuk. Katanya tumpukan berikutnya untukku. Menu malam ini, Ancovi beku dan buah beku. Tidak lagi. Apakah aku harus selalu makan makanan beku? Ancovi adalah sumber kalsium yang kaya untuk membuat tulangmu menjadi kuat. Tapi es krim tidak punya tulang. Aku tidak mau. Aku tidak mau makan ikan klas dingin lagi. Kau harus makan apa yang diberikan. Makananmu tidak baik. Karena itu kau masih diurutan ke 31 dalam kelas berisi 33 satu rasa. Apa hubungan makananku dengan urutanku dalam kelas? Gigiku patah. Tidak apa-apa, Krimi. Gigiku patah karena ibu menyuruhku makan makanan dingin yang keras. Aku mau makan sesuatu yang hangat dan mencair. Dia mulai lagi. Mana mungkin es krim makan makanan yang hangat. Kau akan mencair begitu keluar dari lemari beku. Lebih baik aku mencari makanan daripada yang seperti ini lagi. Aku mau pergi makan peneku, kondok, dan apa saja yang aku mau. Scoopy. Biarkan saja dia pergi. Dia pasti kembali kalau merasa lapar. Mulai sekarang, aku tidak mau makan makanan beku lagi. Aku mau cari makanan yang lezat dan makan semuanya. Aku tidak percaya ini. Ini gula kapas yang aku lihat di bretap. Wah, kondok sungguhan. Makanan yang sempurna. Asin dan manis memang terasa luar biasa. Aku senang sudah keluar dari lemari beku itu. Itu, itu toko pendekuk yang aku lihat di bretap. Pendekuk aku datang. Apa yang terjadi padaku? Tapi dia bilang tumpukan berikutnya untukmu. Kenapa Pak Brad menyuruhku untuk membeli kipas angin bukannya penyujuk udara? Tapi anginnya memang sejuk. Apa yang terjadi di sini? Oh, ada es krim di tanah. Hei, kok tidak apa-apa? Oh, es krimnya mencair. Oh, es krimnya menyebar cepat karena angin. Aku harus membawanya ke toko. Ayo, Nam, bertahanlah. Panas sekali di sini. Lama-kelamaan aku pasti akan menjadi roti pangga. Pak, kenapa tidak nyalakan saja penyujuk udaranya? Tunggu. Apa kau tidak tahu berapa biaya peralatan gulan ini? Kau harus mengalahkan panas dengan pikiran. Diperlukan sedikit dicerdikan agar tetap sejuk. Oh, sejuk. Aku seperti berada di kutu celahat. Pak, terjadi sesuatu. Aku menemukan sebuah es krim di tanah dan dia mencair. Es krim seharusnya berada di lemari bekukan. Apa yang dia lakukan? Sekarang itu tidak penting. Coko, cepat nyalakan penyujuk udara. Jadi maksudmu kau meninggalkan lemari beku hanya untuk makan makanan lezat? Ya, aku bosan dengan makanan beku. Aku tidak mau kembali ke sana. Tapi kau tahu, jika kau tetap di sini, kau akan mencair. Kau tidak tahu bagaimana rasanya makan makanan beku seumur hidupmu. Will, apa kau harus membawanya ke sini? Apa aku tidak bisa membuat sesuatu karena tidak mencair? Kalau aku tidak bisa, harusnya malah akhir. Blood Brent, apa kau yang menjatuhkan makanan lengket di depan tokoku? Beraninya kau. Aku hanya menjatuhkan karismaku. Ay, ampun. Pak Brent menjatuhkan karismanya hanya untukmu. Itu milikku. Ada yang jatuhkan sesuatu di sana. Sekarang pelangganku hanya lalat. Bagaimana ini? Bukan aku yang melakukannya, tapi es krim yang di sana itu. Jadi dia pelakunya. Apa yang dia lakukan di sini? Dia hanya es krim kecil. Dia meninggalkan lemari beku untuk mencari makanan, tapi dia mencair. Kalau begitu, kenapa tidak dipakaikan baju beku? Baju beku? Iya. Itu adalah baju yang menggunakan prinsip kutub untuk mengeluarkan udara dingin. Aku menciptakannya sendiri ketika duduk di kelas tiga. Wow, Pak Potato Chip. Maukah kau bantu es krim agar tidak mencair? Aku mencair, aku mencair. Beri aku satu alasan kenapa harus membantu. Lil, apa kau percaya orang ini? Sejak kapan kentang membuat baju beku? Itu benar. Walau Pak Potato Chip memang cerdas, tapi biasanya kentang malah melomatkan semuanya. Apa? Akan kutunjukkan betapa cerdasnya aku. Iya. Apa semua itu? Diam dan lihat saja. Jangan pegang. Manus sekali. Apa ini madu? Apa yang kau lakukan? Itu lem untuk menempel semuanya. Hmm, sudah selesai. Haha, siapa yang cerdas sekarang? Lihat ini. Baju ini mengeluarkan udara dingin tingkat lima. Ini memang dingin, seperti di lemari beku. Es krim, kau harus mencobanya. Tidak mau. Nanti aku terlihat seperti monster. Apa maksudmu? Aku sudah susah-susah membuatnya. Bajunya jelek. Aku tidak mau pakai. Kau tidak bisa salahkan anak yang tidak mau diejek. Apa maksud yang kau katakan? Ini adalah baju paling dingin di dunia. Bagaimana kau bisa menyebut dirimu tukang cukur jika kau menganggap itu keren? Aku akan membuat penyesuaian di sini dan mengubah ini. Mungkin kau bisa menambahkan sentuhan terakhir. Siapa? Aku? Bagaimana menurutmu? Indah kan? Bagus sekali. Aku tidak sabar ini memakai. Pak, kau memang hebat. Pas sekali untukku. Aku suka warnanya. Rasanya seperti lemari beku dan aku jadi diriku sendiri. Aku senang untukmu. Sekarang kau tidak perlu cemas lagi akan mencair. Dengan otak-otak-otak cip dan kreativitas pabret, kita membuat sesuatu yang hebat. Bagaimana kalau kalian berdua bekerja sama? Apa? Aku bekerja dengan kepala roti? Untuk apa aku mau keripik itu di bahuku? Apa kau bilang tadi? Bagaimana kalau kita pergi mencari penekku? Kau tahu yang ada di breadtub? Kepat itu lah, harusku datang. Aku sudah mau bintang itu padamu. Aku tidak percaya kita sedang berada di toko penekku. Pasti lezat sih. Jadi ini yang membuatmu bersemangat. Oh, benar-benar indah. Lezat sekali. Ayo makan, ibu, ayah. Rasanya lezat. Oh, rasanya biasa saja. Sub indo by broth3rmax